Asistensi ini nanti akan dipaparkan oleh kakak asisten, kemudian untuk teman-teman yang ada pertanyaan nanti langsung tulis saja di kolom chat atau di kolom komentar, jadi tidak perlu menunggu sesi tanya-jawab agar nantinya sesi tanya-jawab bisa lebih cepat, atau mungkin dari teman-teman yang baru kepikiran nanti setelah pemaparan dari kakak asisten bisa ditanyakan saat sesi tanya-jawab. Kemudian untuk presentasi langsung saya serahkan sepuluhnya kepada kakak asisten, kepada kakak Andara selaku presentator. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, slide-nya sudah kelihatan semua ya. Kita mulai saja. Mungkin di slide show dulu biar kelihatan ya. Kita mulai untuk asistensi praktikum biofarmasetika. Di sini, next slide. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya untuk desain pengampungnya. Ada tiga ya. Di sini dengan Bapak Dadang, terus kemudian tadi ada Pak Lu, yang mana kami belum tahu juga. Jadi di sini masih tertera Bu Betty dan juga Pak Hendra. Selanjutnya, ini ada asisten kelas A. Di sini sudah tertera foto-fotonya ya teman-teman. Jadi bisa memperjelas lagi. Ini asisten kelas B. Kemudian kita beranjak ke tata tertib praktikum. Jadi ketika praktikum, di sini praktikan terikat dengan peraturan yang harus diindahkan oleh semuanya ya. Jadi yang pertama, praktikan harus hadir 10 menit sebelum praktikum dilaksanakan. Toleransi keterlambatan 10 menit. Dan praktikum dilaksanakan secara offline. Perlu diingat, kalaupun nanti teman-teman praktikan di sini hadir, lebih dari 10 menit, yaitu melewati batas toleransi, maka praktikan tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikum. Itu yang harus diingat oleh teman-teman praktikum semua ya. Kemudian selanjutnya, praktikum dimulai jam setengah delapan. Untuk P1, untuk P, nanti ada jadwalnya, P2, dan juga sampai P2, P3, P4, itu serentak setengah delapan. Cuma yang untuk P1 dan P5, ada ketentuan tersendiri, nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Cuma secara umumnya, itu praktikan harus dahadir setengah jam sebelum praktikum dimulai. Karena ada prites. Kemudian selama praktikum berlangsung, praktikan tidak diperkenankan meninggalkan praktikum, kecuali atas izin tertulis yang diberikan oleh dosen atau asisten jaga, untuk hal-hal yang bersifat sangat khusus, darurat, atau mendesak. Kemudian di sini, yang terakhir, praktikan wajib menggunakan atribut laboratorium lengkap, dengan jaslet, sepatu tertutup, dan sarung tangan, demi keselamatan individu dan juga bersama. Dan yang perlu diperhatikan pula, satu kelompok wajib ada buku petunjuk praktikum yang diprint, berarti bentuknya adalah hard file. Selanjutnya, di sini ada ketentuan pakaian, praktikan, harus bebas dan sopan. Boleh jeans, karena Bapak Dadeng juga memperbolehkan bahan jeans, namun perlu diingat, tidak boleh ada kaos. Kalaupun mau pakai kaos, tapi kaosnya berkerah untuk laki-laki. Untuk perempuan yang tidak memakai kerudung, rambutnya harus diikat, dan kerudungnya harus rapi, kalau yang memakai kerudung. Selanjutnya, di sini, ini yang penting banget ya, hal yang dinilai dalam teknis praktikum. Yang pertama ada kedisiplinan, yang pertama kedisiplinan waktu berangkat, kemudian kerapihan, kerapihan dalam bekerja, bersih dan rapih, yang mana berarti ketika kalian bekerja, mejanya juga harus rapih. Kemudian yang terakhir adalah keaktifan. Keaktifan di sini bisa dinilai dalam bentuk apapun, entah dalam review pre-test, ataupun ketika dalam proses praktikumnya. Selanjutnya, di sini ada mekanisme perizinan praktikum. Praktikan memang boleh izin, namun perizinan hanya diberikan pada praktikan yang sakit, dan memiliki kepentingan lain yang sangat amat mendesak. Dan praktikan di sini menghubungi asisten praktikum masing-masing kelompok secara langsung, tidak diwakilkan oleh orang lain, baik PJ ataupun ketua kelas, jadi harus langsung untuk perizinannya. Nanti akan dipaparkan mengenai asisten praktikum masing-masing kelompok. Jadi nanti ada pemaparan anggot siapa yang megang kelompok 1 sampai 8. Nanti diperhatikan ya teman-teman. Yang selanjutnya, praktikan melampirkan surat bukti keterangan perizinan, surat izin dokter bila sakit, atau surat pernyataan wali bila ada kepentingan lain selain sakit. Kemudian yang terakhir, praktikan yang tidak melakukan praktikum hanya diberikan kesempatan mengulang satu kali di kelas yang lain. Jadi praktikan harus mengatur jadwal kuliahnya sendiri dengan jadwal praktikum pengganti, dalam artian tidak ada inhal selain jadwal kelas lain. Selanjutnya di sini akan ada ketentuan prites. Nah ini yang pritesnya yang sangat amat spesial, yang dicanangkan oleh teman-teman asisten praktikum tahun ini. Jadi praktikum ada pritesnya, pritesnya dimulai 7.30, baik golongan 1 dan golongan 2. Kemudian pritesnya dilaksanakan secara lisan, di mana seluruh soal prites mengacu pada topik praktikum, namun tidak terpaku pada buku petunjuk praktikum. Ini yang harus di-highlight, bahwa teman-teman juga harus memahami sepenuhnya tentang topik praktikumnya. Kemudian waktu prites, setiap praktikan itu hanya 2 menit. Jadi 1 soal dijawab 2 menit. Kemudian prites dilaksanakan secara offline. Nah ini tahapannya. Jadi nanti pada tahap pertama, jika teman-teman bisa menjawab dan lulus jawabannya benar, maka nilainya lebih dari sama dengan 80. Jadi bisa lebih dari 80. Kemudian, kalaupun teman-teman nanti tidak bisa menjawab, maka teman-teman akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 2, di mana nanti ketika teman-teman ternyata sudah bisa menjawab, soalnya sama yang ditanyakan. Jadi teman-teman nanti kalaupun di tahap pertama tidak bisa jawab, nanti di tahap kedua, nanti teman-teman disuruh belajar dulu, terus habis itu dipanggil kembali untuk tahap kedua, nah nanti teman-teman jawab, apakah lulus atau tidak. Kalau lulus, nanti nilai yang akan teman-teman dapatkan itu antara 70 sampai 79. Kemudian apabila teman-teman tidak lulus di pretest yang kedua, maka teman-teman harus melaksanakan pretest secara tertulis, di mana mengerjakan seluruh soal pretest, dan nilainya hanya terbatas di rentang 60 sampai 69. Kemudian ini notenya, seperti yang sudah saya jelaskan ya, terkait tahapan dari pretestnya. Kemudian yang terakhir di sini kita setelah pretest, itu ada waktu 20 menit, jadi dari 7.30 sampai 7.50, itu nanti teman-teman full pretest semua termasuk pengulangannya, dan 10 menit sisa itu untuk review pretest. Jadi ketika teman-teman selesai pretest, nanti kita dari teman-teman asisten praktikum akan memfasilitasi teman-teman semua untuk mereview jawabannya apakah benar atau salah, apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak, itu nanti kita akan review bersama-sama. Selanjutnya, di sini review aktivitas praktikum ya. Yang pertama, ini untuk ketentuan P2 sampai P4, sementara ini, yang P2 sampai P4, di mana yang pertama, praktikum ini dilaksanakan satu hari, itu satu golongan, jadi nanti satu kelas dibagi jadi dua golongan. Nah, waktunya pretest lisan sama tadi seperti yang saya jelaskan, 7.30 sampai 7.50, kemudian dilanjutkan dengan review pretest selama 10 menit dari 7.50 sampai 7.50, 8.00, dan terakhir praktikum, di mana jamnya dari jam 8 sampai jam 11. Selanjutnya, ini ada ketentuan di P1 dan P5, jadi nanti satu kelas itu dibagi menjadi dua golongan, yang mana satu hari itu dilaksanakannya, semua golongannya itu langsung melakukan praktikum, jadi tidak ada pembagian golongan. Jadi, semuanya melaksanakan praktikum P1 dan P5 di hari yang sama. Yang pertama, untuk golongan pertama, itu masuknya pagi, yaitu 7.30 sampai 7.50, tahapannya sama, pretest, review pretest, namun praktikumnya hanya terbatas ke sampai jam 9.30. Kemudian untuk yang golongan kedua, di sini mendapatkan jam yang lebih siang, yaitu berangkat jam 9, pretest lisan, review pretest, kemudian praktikumnya sampai jam 11. Seperti demikian, selanjutnya. Untuk laporan praktikum, ini juga berbeda daripada tahun sebelumnya, dan ini kami canangkan juga, laporan praktikumnya dilaksanakan, dikerjakan secara individu, namun bentuknya tidak tulis tangan, Alhamdulillah ya, diketik dan dikumpulkan secara hard file ke asisten praktikum, masing-masing kelompok, dengan format yang telah ditentukan, dan waktu pengerjaannya selama dua minggu. Namun, soft file tetap dikumpulkan di LD room. Kemudian yang kedua, gimana pengumpulannya, pengumpulannya itu, dikomunikasikan waktu dan tempat pengumpulan laporannya, secara individu ke masing-masing asisten praktikum. Nah, ini juga harus di-highlight, bahwa teman-teman di sini tidak diperkenankan untuk menitipkan laporan ke teman, jadi teman-teman di sini praktikan, harus secara individu, mengirimkan janjian dengan asisten praktikumnya, tidak boleh dititipkan. Kemudian dilarang melakukan plagiarisme terhadap laporan, baik itu teman, laporannya teman, ataupun laporan awetan, walaupun asistennya berbeda, karena di sini kita akan selalu melakukan rapat, rapat rutin, untuk membahas laporan, dan itu nanti kita akan cross-check, mana teman-teman yang sekiranya ada kemungkinan untuk plagiarisme, atau yang benar-benar mirip banget, itu kita memahami laporan itu, jadi kalaupun ada plagiarisme, nanti bakalan ke-detect, dan gimana sih kalau teman-teman plagiarisme, yang pertama, untuk kesalahan pertama kalinya teman-teman melakukan plagiarisme, hanya diberikan surat peringatan, namun untuk kesalahan berikutnya, laporan otomatis diberikan nilai tentang 50 sampai 60. Kemudian selanjutnya, laporan yang telah dikumpulkan, nanti akan diperiksa asisten, dan diberikan tanda tangan asisten serta catatan, kalaupun nanti ada catatan, tidak perlu dilakukan revisi, hanya untuk belajar. Selanjutnya, ini ketentuan laporan praktikumnya, di sini fontnya TNR, size-nya 11, spesinya 1,15, jadi tidak terlalu banyak spesinya, lampirannya maksimal hanya satu halaman, kemudian di sini teman-teman boleh menambahkan gambar pada bagian hasil dan pembahasan, namun yang representatif, dan memang berkaitan dengan hasil dan pembahasannya, kalau memang tidak berkaitan, tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa. Kemudian ini untuk format struktural dari laporan akhir praktikumnya, yang pertama ada judul, tujuan, cara kerja, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan adalah daftar pustaka terbaru dengan batas tahun 10 tahun terakhir, ya teman-teman. Selanjutnya, di sini ada rincian penilaian praktikum, yang pertama di sini ada pritesnya 20%, kemudian teknis kerjanya ada 20%, laporan hasilnya 20%, diskusi dosen 20%, dan responsi 20%. Mungkin ini bisa dilihat ya, semuanya porsinya sama, jadi teman-teman tidak boleh menyepelekan antara prites ataupun laporan, jadi semuanya harus sama-sama dikerjakan dengan maksimal. Selanjutnya, ini untuk pembagian kelompok dan asisten kelas A, mungkin nanti kelas A akan saya bacakan, namun untuk kelas B, saya meminta bantuan dari teman-teman kelas B untuk membacakan. Yang pertama, kelompok pertama, di sini di screenshot aja ya teman-teman, kalaupun nanti ada yang kelewatan, mungkin dari masing-masing kelas bisa nge-SS biar nanti dikirim ke grup kelas masing-masing. Untuk kelompok pertama, ada Zahrah Nur, Ariesta Kartika, Wajar Agil, Nabilah Nataniya, Sandityas, dan Aisy Trita. Ini asistennya adalah saya sendiri, dengan nomor WA-nya bisa dilihat di sini. Untuk kelompok dua, di sini ada Abino Akobai, Della Hikmatul Maula, Rifdah Hurin Ain, Karisma Jelita, dan Anies Lutfiani. Ini dipegang oleh Gina. Mungkin Mbak Gina bisa say hi untuk teman-teman semua. Halo, selamat sore teman-teman angkatan 21 semuanya. Kenalin, aku Gina Fauzia, yang akan mengasistimkan kelompok dua dan tujuh. Aku dari Yucar Masih 2021. Selamat kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Gina. Itu Kak Gina ya, kita beran-an aja ke kelompok tiga. Di sini ada, kelompok tiga ada Rifki Aziz Ansuari, Hani Fah Nur, Meli Aprilia, Arina Nur Fazila, dan Vega Zahma. Dipegang, kelompok tiga asistennya adalah Neta. Mungkin Neta bisa say hi untuk teman-teman semua? Ya, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Neta dari angkatan 2020 kelas A. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak Neta. Kita lanjutkan ya untuk kelompok empat. Di sini ada Reni, Sulis, Diva, Sawah, Nuri, dan juga Kori. Diasisteni oleh Kak Ilham. Kak Ilham mungkin bisa say hi lagi nih. Halo teman-teman semua. Kenalin aku Ilham lagi. Sudah, terima kasih. Oke, hai Kak Ilham. Oke, kita lanjutkan ke kelompok lima selanjutnya. Di sini, kembali lagi ya, bersama saya. Ini ada hari Putri, Asyidiki, Diza, dan juga Yuniza dipegang oleh saya, yaitu Andada Galuh dengan nomor WA tertera. Dan ini kelompok enam, juga kembali lagi ada Nurmarita, Indah, Iman Edenia, Kalinya, dan juga Tiara. Mungkin Kak Ilham bisa say hi lagi nih. Halo, aku Kak Ilham. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya untuk kelompok berikutnya. Kelompok tujuh. Di sini ada Gerli, Laila Tsu, Ega, Aulia, dan juga Arhana. Ini Kak Gina, silahkan say hi lagi nih. Halo teman-teman semuanya. Tadi selain mengasisten kelompok dua, aku juga asisten kelompok tujuh ya. Selamat kenal. Oke, selamat kenal Kak Gina. Kita lanjutkan ya untuk asisten kelompok delapan. Di sini ada Rinda, ada Putri, ada Putri juga, ada Putrinya dua ya, Putri Santi, dan juga Putri Aprilia Sari, ada Arinal Hana, dan juga Riska Noviana. Ini asistennya adalah Kak Alin. Silahkan Kak Alin, say hi. Halo, aku Alin, asisten kelompok lapan. Oke, kita beranjak ke asisten kelas B ya. Ini yang pertama, silahkan untuk Kakak Maureen untuk membacakan nih, membantu membacakan. Oke, aku ingin melanjutkan untuk pembagian kelompok sama asisten kelas B ya. Untuk kelompok satu, aku di sini ada Sri Solusia, terus ada Winda, Nur Ines, Louis, sama Gita. Untuk asistennya ada Mas Dava, mungkin Mas Dava boleh say hi dulu. Halo, peranakan semuanya. Namaku Dava, di angkatan 2020, kelas B. Oke, terus untuk kelompok dua, ada Shanzita, Melissa, Amelia, Lingga, sama Aldora. Untuk asistennya ada aku sendiri, Kak Maureen ya. Next. Oke, untuk kelompok tiga, ada Ratna, Ida, Mirna, Shuntia, sama Nabila. Untuk asistennya ada Mbak Fia nih, Mbak Fia boleh say hi dulu Mbak? Asisten dari kelompok tiga, mungkin nanti bisa chat aja ya. Oke, kasih Mbak Fia. Untuk kelompok empat, ada Afifah, Isdihar, Rifah, Maudi, dan Gilas. Untuk keasistennya ada Mbak Dianti nih. Mbak Dianti boleh say hi dulu Mbak? Halo, selamat sore semuanya. perkenalkan aku Dianti. Oke, Mbak Dianti, terima kasih. Next, kelompok lima ya. Oke, untuk kelompok lima, ada Gian, Nida, Ines, Ardelia, dan Vera. Untuk asistennya Mbak Dianti lagi. Mau say hi lagi gak Mbak nih? Boleh, oh semuanya. Kelompok-kelompok lima. lima. Oke, kasih Mbak Dianti. Untuk kelompok enam, ada Ari, Nabila, Cori, Amelia, dan Frida. Untuk asistennya ada Mas Dafa nih. Mas Dafa boleh say hi lagi Mas? Iya, halo kelompok enam. Oke, terima kasih Mas Dafa. Next, untuk kelompok tujuh mungkin. Oke, pertama ada Shakira, ada Aprilia, terus ada Betari, Alif, dan Aldila. Untuk asistennya, itu Mbak Fia. Mbak Fia. Semuanya, aku asisten kelompok tujuh juga ya. Oke, makasih Mbak Fia. Terus kelompok terakhir nih, di kelas B ada kelompok delapan. Yang pertama ada Aurora, lalu ada Yasmin, ada Seika, dan Firhatin, terakhir Samuel. Untuk asistennya nih, Mas Alfaikar, Mas Alfaikar boleh say hi. Halo semua, semoga kalian tetap betah ya sama saya ke depannya. Terima kasih ya, Mas Alfaikar. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Yoli ya. Terima kasih, Mawarin sudah bantu mengenalkan untuk asisten ini di kelas B. Kita balik lagi ya, untuk selanjutnya, di sini acara praktikumnya. Yang pertama, kita sudah sedang melakukan ya, yang pertama adalah asistensi. Kemudian untuk minggu ini, adalah pembuatan kurva baku, yang mana itu berarti P2, P1-nya ya, berarti P2-nya uji disolusi. Selanjutnya, ada uji difusi, tapi pakai sel difusi France. Kemudian aja uji difusi, tapi dengan metode usus terbalik. Dan yang terakhir adalah uji ketersediaan hayati, atau bioekivalensi praklinik. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab, namun karena sesi presentasi sudah selesai, saya kembalikan ke moderator, yaitu Kak Ilham. Silahkan Kak Ilham, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Andara. Sebelumnya dari teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Siapa tahu ada yang masih bingung mengenai mekanisme, boleh bahwa ditanyain. Bias mau on cam, mau resen, mau ditulis di kolom chat, dipersilahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Dela. Aku izin bacain ya, kakak asisten, teman-teman semua, izin pertanyaan dan konfirmasi. Untuk cutting yang mengulang, berarti tetap ikut praktikum ya, Kak. Terima kasih. Oke, dari kakak asisten bisa menjawab. baik-baik izin menjawab ya. Karena yang menentukan kelompok ini sebelumnya, itu tuh bukan dari aspek, tapi dari Pak Dadang. Kalau dari Pak Dadang juga mencantumkan, kalau ternyata kaki yang mengulang itu, ternyata terlihat di praktikum, ya kita juga menut, kita ikut Pak Dadang, kalau ya yang cutting yang mengulang, juga ikut praktikum seperti itu. Sebelumnya juga di pelajaran Pak Dadang, farmasi fisika itu, itu juga ada cutting, juga itu praktikumnya juga mengulang juga. Kalau Pak Dadang itu seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana? Dari Dela, ada feedback. Oke, baik. Terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Mau on mic langsung, tidak apa-apa. Silahkan listen dulu. Atau nulis di kolom chat, silahkan. Mungkin kami tunggu sampai jam 17.46. Dipersilakan. Baik, saya izin bacaan pertanyaan dari Arinal ya, untuk bertanya mengenai surat perizinan itu dikirim dalam bentuk hard file atau sovel ya, Kak. Terima kasih. Mungkin dari kakak asisten bisa langsung jawab. Oke, makasih pertanyaannya ya, Arinal. Aku izin jawab di sini. Surat perizinan diberikan, kalau misalkan hari ha izin, sakit, ataupun kepentingan lain, yang mana kalau sakit kan tidak bisa dipersiapkan ya. Itu berarti sovel saja, tapi hard filenya harus tetap diserahkan ke asisten. Tapi kalau perizinannya seperti surat izin tugas ataupun surat izin ke mana yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, itu langsung saja hard filenya. Apakah ada feedback? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi atau ada di kakak asisten? Oke, aku izin untuk menambahkan sesuatu. Silahkan, silahkan asisten. Baik, teman-teman. Ini juga ada pertanyaan, maaf ya nanti. Untuk Ria, tolong bisa di-slide bagian pretest. Dan ini yang akan dibekankan kepada kita, yang berbeda itu di pretest-nya. Di mana nanti kan pas pretest itu, kita akan mengundang satu orang nanti masuk lab. Itu kan nanti satu kelompok itu kan ada satu asprakannya. Nah, nanti itu juga ini jangan sampai telat karena waktunya juga terbatas juga. Nanti kita undang. Itu kan pretest satu kan. Yang pertama itu pretest satu. Kita akan menaikkan kalian salah satu soal atau beberapa soal gitu lah. Di mana soal itu tuh memang random aja. Yang penting tidak akan keluar dari konteks praktikum. Kalau kalian lulus itu 80. Kalau enggak itu nanti kalian, kami persilahkan untuk keluar ya. Untuk membaca gitu. Untuk belajar lagi. Pokoknya nanti kalau ada yang enggak bisa, contohnya nanti aku adalah aspraknya. Aku pertama mengundang Dafa. Dafa maju. Aku tanyakan sesuatu apa. Di solusi atau apa. Ternyata Dafa itu tidak memuaskan. Maka Dafa keluar, kamu baca lagi. Itu seperti itu. Dan nanti kalau habis itu kan nanti yang ada selanjutnya Dafa kan contoh satu kelompoknya ada ilham kan. Kalau itu ilham aku selagi, kalau enggak ya nanti keluar. Nanti yang pretest dua, itu tuh bisa dites sama dengan aspraknya ataupun dengan salah satu asprak yang ada akan asprak menjaga. Dimana itu tuh nanti kalau kamu lolos, itu tuh ya pretest dua nilainya maksudnya akan kurang ya. Antara 70 sampai 79. Dan kalau kalian tetap tanyakan enggak bisa, ya nanti di pretest tiga, kalian menulis. Aku harap enggak ada yang menulis ya. Karena menulis ini takal repot. Karena mengerjakan seluruh soal pretest. Kita kan punya kayak garis besarnya soal pretest itu ini, 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 ini. Kita sudah punya. Dan kalian, andaikan kalian bocor pun, juga kita enggak pas salah. Karena ya memang pretestnya, paling ya soalnya itu-itu aja. Yang penting kalian kekalisan, itu kalian bisa menjelaskan. Harap, jangan, kalau dari, harap jangan sampai ada di pretest tiga, karena menulis itu, kalau udah sampai menulis itu, repot. Bener deh. Kalau di pretest satu, itu tuh masih gampang. Dari aku, sementara itu dulu. Lanjut aja dia pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Alpaikar. Mungkin aku melanjutkan pertanyaan ya. Tadi dari hari dulu, izin bertanya, kalau misal gambar sudah ditambahkan pada bagian pembahasan dan hasil, berarti apa perlu ditambahin lagi di bagian lampiran atau tidak ya? Mungkin dari kakak Ashton bisa langsung menjawab saja. Ya, izin menjawab, tidak usah karena udah ada gambar. Udah ada di pembahasan. Kalau di pelampiran itu, ya, cuman gambar-gambar tambahan saja. Gak usah. Kan juga gini ya, kan kalian kan nanti nge-print kan. Kita tuh juga membuatnya kan, TNR-nya kan 11, dan spasinya kan 1,15. Itu tuh biar gak kebanyakan, itu loh, gak kebanyakan halaman. Dan juga kita nanti kan, laporan praktik itu nanti ada formatnya. Kami minta kan untuk menjelaskan suatu hal ini, ini, ini. Pokoknya menjelaskan hal itu. Ada pun yang lain, itu kan bukan anuskari, ya, itu dari kalian sendiri kalau mau. Ya, tapi ternyata kalau berhubungan, ya, bisa aja kita menambahkan, kayak, wah ya, nilai nambahan gitu. Cuman ya, intinya sih cukup, kalian dalam laporan itu, kerjakan yang dengan sesuai format yang diminta, dan TNR 11, dan 1,15, dengan margin yang tidak begitu, apa, terlalu menjorok gitu ya. Itu tuh biar, kalau kalian nge-print itu, gak terlalu banyak. biar juga kalau nge-print yang gak banyak, kita pun kalau mau ngoreksi, itu juga gampang. Jadi ini, ya, sesuai permintaan aja lah, aspek-request aja. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari hari, bagaimana? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Winda, apakah ada laporan sementara, apakah enggak ya, Kak? Mungkin dari Kak Asisten, kita langsung menjawab. Oke, aku isin jawab ya, ini untuk pertanyaannya. Laporan sementara tidak ada, cuma teman-teman di sini, harus mempersiapkan, tiap acara praktikumnya, itu kan ada data pengamatan, nanti di buku panduan bisa dilihat, itu ada data pengamatan. Jadi teman-teman nanti harus mempersiapkan data pengamatan itu, bebas entah di-print ataupun teman-teman mau tulis tangan, biar enggak nge-print gitu ya, nge-print kan bayar, dan lain sebagainya. Cuma teman-teman di sini, selain buku panduan itu, harus ada data pengamatan yang nantinya juga bakal di-asesnya sama asisten praktikum di hari praktikumnya. Untuk laporan sementara, berarti tidak ada. Bagaimana dengan Winda? Apakah sudah terjawab? Atau ada fitik lagi? Oke, baik. Terima kasih. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Afifah. Terkait laporan akhir, apakah ada maksimal halaman untuk laporan praktikum ya, Kak? Terima kasih. Mungkin dari kakak asisten. Oke, aku isi jawab ya. Untuk laporan akhir, tidak ada maksimal halaman, itu kami kembalikan lagi ke teman-teman, karena teman-teman juga bakal nge-print ya. Cuma dari kami, yang penting di sini nge-print, di sini nggak memberatkan teman-teman gitu ya. Itu sih highlight point-nya. Dan tadi data pengamatan tadi, itu sudah mencakup buku panduan perkelompok ya, teman-teman. Jadi nanti ketika perkelompok itu, ada buku panduan hard file yang harus dibawa setiap praktikum, nanti teman-teman di akhir harus minta asisten praktikum untuk data yang sudah teman-teman dapatkan. Seperti itu. Gimana? Mungkin dari Afifah ada feedback. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung saja dari Rifda. Izin bertanya, untuk pengumpulan raporan half file itu, kita buat janji bersama dengan teman diperkenalkan atau tidak ya, Kak? Atau harus satu mahasiswa membuat janji dengan asraknya? Oke, aku isi menjawab ya. Sebenarnya janjian itu boleh sama teman-teman, mau langsung sekelompok juga nggak apa-apa. Justru malah memudahkan asisten yang di-highlight adalah nggak boleh teman-teman nitipin ya. Jadi boleh aja kalau misalkan mau bareng sama yang sekelompok, itu nggak apa-apa. Tapi harus ada orangnya. Yang mana ketika lumpulin, lumpulin,